Intro Bab 3046 Siapa yang mengira ini adalah Gyo Nagah? Sambil melepaskannya, Iwan menyalahkan energi spiritualnya untuk merasakan energi di dalam batu Gyo-nya. Tetapi dia kemudian sedikit terkejut. Meskipun energi spiritual di dalam batu Gyo itu murni, rasanya mirip dengan batu Gyo hijau yang dia beli di wilayah barat. Jika dibandingkan dengan batu Gyo hijau dan ungu kekaisaran yang ia peroleh dari perjudian batu, Gyo Nagah ini lebih buruk. Haneh, apa yang terjadi? Iwan sedikit bingung. Dia berpikir bahwa Gyo Nagah memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu Gyo hijau dan ungu kekaisaran. Jadi energi spiritual di dalamnya seharusnya lebih tinggi. Namun batu Gyo di depannya ini tidak mengandung energi yang lebih murni daripada batu Gyo hijau dan ungu kekaisaran yang ditemukan Iwan sebelumnya. Iwan bingung. Tapi dia belum pernah melihat Gyo Nagah sebelumnya dan tidak tahu banyak tentangnya. Oleh karena itu, dia berasumsi ini hanyalah Gyo Nagah biasa dan dengan demikian kualitas energinya tidak begitu kuat. Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk di akal. Tuan Negus, apakah Anda yakin ini adalah Gyo Nagah? Tanya Sally. Gyo Nagah terlalu langka dan hilang dari peredaran selama lebih dari 50 tahun. Jadi dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mungkin dia akan langsung percaya bahwa ini adalah Gyo Nagah hanya karena Tuan Negus mengatakannya. Tentu saja, Nana Samar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa meminta seorang ahli untuk meriksanya, kata Tuan Negus dengan percaya diri. Baiklah, Manager, tolong bawakan penilai kita agar mereka dapat meriksa apakah ini adalah Gyo Nagah atau bukan, kata Sally. Baik, Nana. Manager pergi dan kembali dengan tiga orang penilai. Para penilai ini semuanya berusia 60-an dan telah berkecipung di industri ini selama beberapa dekade. Jadi mereka semua profesional dan berpengalaman. Selain itu, mereka bahkan membawa peralatan seperti lampu, ultraviolet, dan lensa khusus. Tolong percaya apakah ini memang Gyo Nagah atau bukan, kata Sally. Baik, Nana. Para ahli tersebut menganggukkan kepala dengan hormat. Mereka kemudian mengeluarkan semua peralatan mereka dan mulai meriksa batu Gyo dengan seksama. Salah satu pemeriksa itu adalah penilai tertinggi dari pemburu harta karun dan ketika dia masih muda, dia beruntung melihat sepotong Gyo Nagah yang terdapat di dalam batu Gyo. Jadi mereka memiliki pemahaman tentang hal itu sedikit banyaknya. Ada pun dua lainnya, mereka belum pernah melihat Gyo Nagah sebelumnya, tetapi mereka berdua berpengalaman. Sekitar setengah jam kemudian, ketiganya terus meriksa batu Gyo tersebut sambil bertukar pikiran. Perlahan mulai mencapai kesimpulan. Bab 3047 Noonah, setelah merisaan kami, kami menemukan batu Gyo ini bening dengan tekstur yang jelas. Tidak ada satupun jejak pengotor di dalamnya. Batu itu bersinar dan dingin saat disentuh. Yang cocok dengan karakteristik batu Gyo Nagah. Kami bertiga telah menyimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah sepotong Gyo Nagah yang langka. Namun, ini hanya Gyo Nagah biasa dan bukan yang berkualitas tinggi di kelasnya. Lanjutnya. Jadi itu adalah Gyo Nagah. Luar biasa. Seri sangat gembira dan menunjukkan senyuman lebar. Dalam beberapa bulan terakhir, pesaing keluarga Summer, yaitu keluarga Norton, menargetkan mereka untuk berubut sumber daya mereka di wilayah tengah. Hal ini menyebabkan penurunan bisnis keluarga Summer. Syukurlah, Tuan Negus datang membawa Gyo Nagah langka dan bermaksud menjualnya kepada kami. Dengan ini, sebagai inti dari produk di toko, ini akan membuat toko mereka terkenal dan keluarga Summer akan mendapatkan keuntungan yang banyak darinya. Selain itu, dia pergi ke wilayah utara dan menemukan sumber pasokan baru. Dengan jalur suplai baru dan Gyo Nagah sebagai bagian produk yang dipajang di toko tersebut, keluarga Summer akan mampu melangkah menuju kejayaan dan menang melawan keluarga Norton. Di tengah kegembiraannya, senyumnya membeku saat melihat Iwan. Meskipun dia menginginkan Gyo Nagah, dia berjanji pada Iwan untuk membelikan sepotong batu Gyo bening berkualitas tinggi yang lebih besar untuknya. Gyo Nagah sepertinya sesuai dengan kebutuhan Iwan dan jika dia membeli Gyo Nagah hanya untuk menyimpannya, dia akan mengingkari janjinya pada Iwan. Tuan Gusnadi, apakah Gyo Nagah ini sesuai dengan yang Anda inginkan? Sally bertanya, khawatir Iwan mungkin tertarik pada Gyo Nagah tersebut. Jika itu masalahnya, dia harus mendiskusikannya dengan dia untuk melihat apakah dia bersedia membiarkan toko mereka memilikinya dan dia akan mencarikan Gyo yang lain. Sama saja jika dia membeli barang lain untuk Iwan sesudahnya. Pikir Sally. Tidak, ini masih terlalu kecil. Aku tidak menginginkannya. Iwan menggelengkan kepalanya. Formasi pusat pengumpulan energi memeluk memerlukan batu Gyo bening berkualitas tinggi seberat 3 kg. Gyo Nagah tempatnya memiliki berat sekitar 2 hingga 3 kg dan ini tidak memenuhi permintaan Iwan. Secara alami, jika energi spiritual di dalamnya mencapai tingkat yang sama dengan batu Gyo hijau atau ungu kekaisaran, dia dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya. Sayangnya, energi spiritual di dalam Gyo Nagah tersebut hanya setingkat dengan batu Gyo bening berkualitas tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan batu Gyo hijau atau ungu kekaisaran. Untuk memberikan pengaruh pada kekuatan lingkaran, Iwan merasa tidak ada gunanya membelinya. Bab 3048. Kamu tidak membutuhkannya? Bagus sekali. Sally merasa lega dan kembali melihat ke arah Tuan Negus. Tuan Negus, kami bersedia membeli Gyo Nagah ini? Sebutkan harganya. Sally tersenyum sambil berkata, Yah, harganya 215 juta. kata Tuan Negus sambil berpikir. 215 juta? Itu tidak murah. Iwan sedikit tergejut. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang industri ini, dia pernah memperoleh batu Gyo ungu kekaisaran yang besar ketika dia berada di wilayah selatan. Saat itu, beberapa pedagang mencoba membelinya dan bahkan menawarkan harga 172 juta. Namun, dia membutuhkan batu Gyo itu untuk formasi pusat energi dan Iwan tidak menjualnya. Gyo naga di hadapan yang jauh lebih kecil daripada batu Gyo ungu kekaisaran yang ia peroleh dan ukurannya sekitar sepertiga dari ukurannya. Namun, Tuan Negus menetapkan harga sebesar 215 juta, membuatnya jauh lebih mahal daripada batu Gyo ungu kekaisaran. Tuan Negus, Bukankah menurut Anda itu harga yang terlalu mahal? Setidaknya 2 hingga 3 kali lipat harga batu Gyo kekaisaran hijau atau umum dengan ukurannya sama. Sally mengerutkan kening. Nona samar, sayangnya saya tidak setuju. Batu Gyo naga sudah banyak yang hilang dan saya memiliki cukup besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa batu ini tak ternilai harganya. Anda harus menganggapnya sebagai kemurahan hati karena saya hanya meminta 215 juta, kata Tuan Negus. Yah, Sally langsung terdiam. Dia tahu bahwa Tuan Negus benar. Gyo naga telah hilang dari peredaran publik selama beberapa dekade sehingga membuatnya menjadi tak ternilai harganya. Untuk batu Gyo berkualitas tinggi, semakin besar ukurannya, harganya akan semakin mahal. Gyo naga di depan mereka memiliki berat setidaknya 2 kg. Batu Gyo hijau dan ungu kekaisaran sebesar ini sulit didapat. Belum lagi Gyo naga. Tampaknya masuk akal jika Tuan Negus meminta 215 juta. Baiklah, Tuan Negus, berikan saya rekening bank dan saya akan minta akuntan saya melakukan pembayaran kepada Anda, kata Sally dan akhirnya memutuskan untuk membeli Gyo naga. Uang 215 juta itu banyak dan dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan diberi izin untuk mengeluarkan kekayaan keluarga sebanyak itu. Tetapi Sally berbeda. Karena kematian orang tua dan kakak laki-lakinya, dia dan kakeknya adalah satu sapinya yang tersisa di garis keturunan pertama keluarga Samar. Kakeknya semakin tua dan meninggalkannya untuk bertanggung jawab penuh atas bisnis keluarga 2 tahun yang lalu. Karena pertimbangan untuk bisnis keluarga, tidaklah sulit baginya untuk mengeluarkan 215 juta karena dia sepenuhnya mampu melakukannya. Baik, Tuan Agus tersenyum dan hendak memberikan dekening banknya ketika sesuatu yang tidak terugat terjadi. Bab 3049 Tunggu, aku akan mengambil giyot naga itu. Seseorang berteriak. Seorang pria muda berusia akhir 20-an masuk ke toko dengan dua penjaga. Marvin Norton, itu kamu? Sally dan Nichian terkejut. Pria dihadapan mereka tak lain adalah putra sulung pesaing mereka, yaitu Marvin Norton. Apa yang kamu lakukan di toko kami, Marvin? Kamu tidak diterima di sini. Sally tersadar dan ekspresinya menjadi gelap. Keluarga Norton bukan hanya pesaing terbesar keluarga Summer, tetapi mereka juga mendas keluarga Summer sejak orang tua dan saudara laki-laki Sally terbunuh. Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan keluarga Norton meningkat. Dan mereka bahkan memutus sumber daya keluarga Summer yang menyebabkan kerugian finansial yang besar. Mengingat hubungan antara keluarga Norton dan keluarga Summer, tidak mungkin dia memperlakukan Marvin dengan hormat. Hah? Marvin mencibi dengan jijik dan mengabaikannya. Dia mendekat dengan pengawalnya dan melirik ke arah giot naga sebelum beralih ke Tuan Negus. Tuan Negus, saya dengar Anda menjual sepotong giot naga. Kalau tidak salah, itu yang ada di kontor, kan? Keluarga Norton akan mengambilnya, kata Marvin. Hmm, Tuan Norton, saya minta maaf, tetapi saya sudah berjanji untuk menjual ini kepada Nona Summer. Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda, kata Tuan Negus. Tuan Negus benar, kami telah sepakat umri giot naga ini. Silakan pergi dan berhenti bermain-main. Sally berkata dengan tidak senang. Sebenarnya, apa yang bisa kalian lakukan jika aku ingin macam-macam denganmu? Lagi pula, kalian berdua baru saja mencapai kesepakatan. Belum ada kontrak dan pembayaran belum dilakukan. Belum ada bukti. Marvin mendengus. Dia sama sekali tidak menghormati Sally atau keluarga Summer. Apa katamu? Sally sangat marah, tetapi tidak bisa berkata-kata. Marvin benar, karena itu hanya ucapan lisan, sehingga dia tidak dapat menemukan cara untuk membantanya. Tetap saja, ini adalah tokonya, dan dia tidak akan membiarkan Marvin menimbulkan masalah. Dia akan meminta beberapa penjaga ke sini untuk mengusirnya. Tetapi Marvin adalah seniman beladari yang cukup cakep dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Dan para penjaga yang dibawanya sangat kuat serta mewek, mereka adalah anggota garis keturunan kedua Norton. Jika dia mengusir mereka dengan paksa, perkelahian akan terjadi dan produk di tokonya akan rusak. Selain itu, para penjaga yang bekerja untuknya mungkin juga tidak mampu mengalahkan Marvin seketika Gabe tidak yakin harus berbuat apa. Bab 3050 Banyak pelanggan yang disadarkan oleh keributan setelah kemunculan Marvin. Mereka semua berkumpul dengan rasa ingin tahu dengan harapan dapat melihat apa yang terjadi. Tuan Negus, saya dengar Anda berniat menjual giot naga ini ke keluarga Summer dengan harga 215 juta. Bagaimana kalau ini? Saya akan menawari Anda 258 juta jual ke keluarga Norton. Bagaimana menurut Anda? Marvin tidak repot-repot berdebat dengan Sally dan menawari Tuan Negus harga yang lebih tinggi. 258 juta? Baiklah Tuan Norton, Anda mengatakannya, selama Anda membayar saya 258 juta, saya akan menjualkan giot naga kepada Anda. Tuan Negus setuju dengan penuh semangat. Apa? Tuan Negus, ini tidak bisa diterima. Anda sudah setuju untuk menjual giot naga ini kepada kami? Bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda dan malam menjualkannya kepada Marvin? Sally memprotes dengan ekspresi gelap. Nona Samar, aku minta maaf. Sepakatan kita hanya lisan dan kita belum mulai melakukan transaksi. Tuan Norton sekarang bersedia membayar 258 juta dan itu harga yang jauh lebih tinggi dari yang Anda tawarkan. Wajar jika saya menjualnya padanya saja, kata Tuan Negus. Kamu? Sally sangat marah dan tidak berdaya. Bagaimanapun juga Tuan Negus adalah seorang pedagang dan masuk akal bagi Tuan Negus untuk menjual giot naga kepada Marvin. Meski frustasi, dia hanya bisa menelan harga dirinya. Sally, apa yang harus kita lakukan sekarang? Batu giot berkualitas tinggi seperti itu jarang didapat. Kita harus menemukan cara untuk membelinya. Hatta konsekuensinya tidak terbayangkan jika Norton mendapatkannya, kata Lechian. Sebagai peseng terbesar keluarga Summer, keluarga Norton mengincar mereka dan keluarga Summer sudah kehabisan akal. Jika bukan karena kehebatan Sally dalam berbisnis dan pemikiran cepatnya untuk menemukan sumber pasokan lain dari wilayah utara, bisnis keluarga Summer pada akhirnya akan menghadapi kehancuran total. Giot naga sangat langka dan jika keluarga Summer mendapatkannya, mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan popularitas mereka. Dan dengan demikian, keluar dari kendali keluarga Norton. Namun, jika keluarga Norton mendapatkannya, mereka hanya akan merasa semakin mudah untuk menargetkan dan menggertak keluarga Summer. Bisnis keluarga Summer mungkin akan sangat menurun dan keluarga itu perlahan-lahan akan lenyap. Inilah betapa pentingnya potongan giot naga ini bagi keluarga Summer. Bab 3051 Ya, aku tahu, kata Sally dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia juga tahu betapa pentingnya giot naga bagi keluarga Summer dan dia tidak bisa membiarkan orang dari keluarga Norton memilikinya. Jika tidak, bisnis keluarga Summer akan menghadapi krisis atau bahkan kehancuran. Ini bukanlah konsekuensi yang ingin dia hadapi. Doan tekad di matanya, dia membuat pilihannya. Marvin, karena kamu bertekad untuk menimbulkan masalah dan ingin menjadikan ini perang penawaran, aku akan bersaing denganmu sampai akhir. Aku akan membayar 287 juta. Apa? Kamu ingin bersaing denganku? Kentu, aku akan ikut bermain. Aku akan membayar 320 juta. Marvin mencibir. Sambil menggertakkan gigi, Sally menaikkan harganya lagi. 340 juta! 360 juta! Marvin berkata tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu? Wajah Sally memucat. Meskipun total keluarga, kekayaan keluarga Summer, lebih dari miliaran, sebagai sebagian besar dalam bentuk real estate dan dengan semua tokoh yang beroperasi atas nama mereka, dia aja memiliki arus kas sebesar 430 juta. Sekarang Marvin menaikkan agar menjadi 360 juta. Itu adalah harga yang tidak mampu ia bayar. Sally, kamu bilang kamu akan bersaing denganku sampai akhir, kan? Ada apa? Apakah keluarga Summer kehabisan uang? Marvin berkata dengan nada mengejek. Marah dengan berkatanya, Sally dengan keras kepala menawarkan harga yang lebih tinggi. 370 juta! 390 juta! Marvin mencibir dengan jijik. Sikapnya yang santai sangat kontras dengan penampilan Sally yang tegang. Aku? Ekspresinya menjadi gelap dan lapisan tipis. Keringat mulai terbentuk di dahinya. Marvin menaikkan harga menjadi 390 juta. Dan arus kas untuk keluarga Summer hanya sampai 430 juta. Jika ia benar, ia hanya dapat menajukan penawaran sekali lagi. Lebih banyak lagi dan jika Marvin terus menaikkan harga, ia harus mengakui kekalahannya. Namun, batu giot naga terlalu penting untuk tokonya. Dan dia tidak bisa menyerah sampai saat-saat terakhir. Dia menggertakan gigi dan bersiap menaikkan harga menjadi 410 juta. Ketika sesuatu yang tidak terugas terjadi, Tunggu, Nana Summer! Berhentilah menawar! Iwan melangkah maju dan menghentikan Sally untuk menawar. Mengapa? Terkejut dia menoleh padanya dengan bingung. Nana Summer, 390 juta adalah harga yang terlalu tinggi untuk dibayar untuk batu giot ini. Jika Anda terus menawar, keluarga Anda akan menderita kerugian finansial yang besar. Bahkan jika Anda berhasil membelinya, kata Iwan sambil melirik Marvin dan Tuan Negus sambil berpikir. Bab 3052 Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Gusnadi. Saya tahu 386 juta dolar itu terlalu mahal, tetapi giot naga mistik terlalu penting untuk toko ini. Saya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengamankannya, desa Sally dan tampak tak berdaya. Saya kira bukan itu masalahnya. Tidakkah Anda tahu, Nana Summer? Semua ini bisa saja hanya penipuan. Jika Anda membeli batu giot itu, Anda masuk ke dalam jebakan mereka? Kata Iwan serius. Apa maksudmu? Rasanya seperti sebuah bom ledak di ruangan itu dan meledakkan semua orang termasuk Sally dan Lician. Ekspresi Tuan Negus dan Marvin berubah drastis dan rasa panik terlihat dari mata mereka. Semua perubahan ini terjadi dengan cepat, tetapi Iwan mengamatinya secara diam-diam dan melihat reaksi mereka. Reaksi abnormal pada wajah mereka menguatkan kecerigaan Iwan. Tuan Gusnadi, apakah Anda mengatakan ini penipuan? Saya tidak mengerti. Sally langsung bertanya setelah dia menenangkan diri. Mudah saja, coba pikirkan. Tuan Negus baru saja di sini menjual batu giot kualitas terbaik. Lalu Tuan Norton segera datang dan menaikkan harga agar Anda bisa menaikkan harga juga. Tentunya ini bukan suatu kebetulan. Selain itu, 326 juta dolar adalah jumlah uang yang besar. Setidaknya tidak semua anak kaya mampu mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut dengan mudah. Namun dia terus menaikkan harga tanpa perasaan buruk. Sebaliknya dia dengan sengaja mencoba membuat Anda marah untuk membuat Anda menaikkan taruhan Anda. Jelas, dia mencoba menipumu. Jelas Iwan dengan memberikan alasan yang masuk akal. Aku, Sally langsung tahu bahwa asumsi Iwan tepat karena maksudnya masuk akal. Pertama, Marvin tiba tak lama setelah Tuan Negus masuk ke toko. Segalanya sempurna. Seolah-olah keduanya menjanakan kedatangan mereka sehingga menjadikannya terlalu kebetulan. Kedua, jumlah maksimum uang yang dapat mereka gunakan dari bisnis keluarga mereka tidak lebih dari 43 juta dolar. Namun Sally berbeda. Sejak orang tua dan saudara laki-lakinya meninggal, dia terpaksa mengurus bisnis keluarga. Oleh karena itu, dia mempunyai wawenang untuk menggunakan sejumlah uang yang tersedia dalam bisnisnya. Tentu saja hal ini tidak berlaku pada Marvin. Meskipun Marvin adalah putra tertua keluarga Norton, dia tidak bertanggung jawab atas bisnis keluarganya, dan dia juga tidak memiliki wawenang dan kekuasaan untuk menggunakan sejumlah besar uang dari bisnis tersebut. Namun, Marvin berani melarikan diri untuk membeli batu giyok, naga mistik, tanpa berkonsultasi atau mendapatkan persetujuan dari ayah atau kakeknya. Tidak masuk akal, kalau dia tidak bergeming sedikit pun setelah menaikkan harga giyok, naga menjadi 386 juta dolar. Hei, apa yang kamu bicarakan? Maksudmu kalian mencoba menipu Sally? Itu omong kosong. Marvin dan Tuan Negus terkejut dan menegur Iwan dengan marah setelah mendengar apa yang dikatakan Iwan. Kamu tahu betul bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya? Iwan membalas dengan tenang dan menatap Marvin dan Tuan Negus dengan pandangan menghina. Bab 3053 Kamu? Marvin dan Tuan Negus sangat sedih, terutama Marvin. Seperti dugaan Iwan, dia layak mengatur ini karena keluarga Marvin menghalangi keluarga Summer mendapatkan pasokan dari wilayah pusat. Bisnis Sally menurun drastis. Dengan peluang ini, keluarga Norman ingin berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan pesaing terbesar mereka di pasar. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginan. Beberapa hari yang lalu, Sally menggunakan segala cari dan menemukan rantai pasokan dan bisnis baru di wilayah utara untuk menyelamatkan bisnis keluarganya. Karena itu, rencana keluarga Norton gagal. Maka Marvin mengeluarkan strategi baru, sebuah tindakan drastis yang pasti akan menghalangi Sally menyelamatkan bisnisnya. Bagi sebagian besar perusahaan Batu Giok, ada dua fakta penting, pasokan Batu Giok dan pendanaan modal. Tuan Negus datang untuk menjual Batu Giok berkualitas terbaik kepada Sally atas suruhan Marvin. Lalu Marvin datang untuk menaikkan harga jual Batu Gioknya dengan cara berpura-pura mau membelinya. Bab 3054 Hmm, Anda ada benarnya. Tapi Tuan Gusnadi, saya yakin ini adalah Giok Naga Mistik yang asli. Saya tidak melihat alasan mengapa Tuan Negus perlu bekerjasama dengan Marvin untuk menyebabkan saya. Apakah ada kesalahan? Tanya Sally. Nampaknya Sally sudah percaya dengan perkataan Tuan Negus. Memang benar bahwa Giok Naga Mistik adalah Batu Giok berkualitas tinggi yang sangat langka. Batu Giok berkualitas tinggi yang langka akan membawa banyak ketenaran dan nama bagi perusahaan Batu Giok manapun di pasar. Jika Marvin bekerjasama dengan Tuan Negus, Marvin hanya perlu mengumumkan ke pasar bahwa ia memiliki Batu Giok yang langka dan terus menghentikan Sally untuk mendapatkan persediaan Batu Giok apapun. Itu cukup untuk menghancurkan Sally dan bisnisnya. Luarga Norton akan meraih kemenangan. Tidak masuk akal, mengapa Marvin berkonspirasi dengan Tuan Negus untuk menjual Giok Naga Mistik kepadanya? Oleh karena itu, menurutnya kemungkinan mereka berkonspirasi bersama sangat kecil. Kemungkinan besar Iwarni yang salah. Tidak, saya tidak salah, Nona Summer. Jika ini adalah Giok Naga Mistik asli, mereka tidak perlu melakukan ini. Tapi bagaimana jika ini adalah Batu Giok palsu? Anda akan menempatkan bisnis keluarga Anda dalam bahaya besar setelah Anda membelinya dengan hampir 437 juta dolar, kata Iwan mengatakan pikirannya. Dia mencoba merasakan apa yang disebut Batu Giok berkualitas tinggi di konter tadi dan menyadari energi spiritual yang dimiliki Batu Giok itu mirip dengan Batu Giok Zambrut Bening. Namun karena dia belum pernah melihat Giok Naga Mistik yang sebenarnya sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentangnya. Pada awalnya dia mengira itu adalah hal yang nyata, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Marvin dan Tuan Negus mencoba menipu Sally. Dia yakin ada sesuatu yang salah dengan Batu Giok itu, terutama karena kemurnian energi spiritual Batu Giok itu kurang dari Batu Giok hijau kekaisaran atau umu kekaisaran. Itulah satu-satunya alasan untuk menjelaskan mengapa Marvin dan Tuan Negus perlu melakukan suatu tindakan untuk membuat Sally jatuh ke dalam perangkap mereka. Maksudmu ini bukan Giok Naga Mistik asli, tapi bagaimana mungkin Sally dan Nialaya terkijut dan sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tiga penilai, mereka semua memutuskan bahwa Batu Giok berkualitas tinggi ini memang merupakan Giok Naga Mistik. Namun Iwan menentang hasilnya dan menyatakan itu palsu. Sungguh sulit dipercaya. Untuk sesaat, mereka terdejut dan tercengang mengapa Iwan membuat pernyataan seperti itu. Omong kosong, tiga penilai telah menentukan bahwa ini adalah Giok Naga Mistik yang asli. Apakah Anda seorang penilai? Anda membuat tuduhan palsu. Apa sebenarnya niat Anda? Tuan Negus menegur dengan kesal dan menatap Iwan dengan mata merah. Bab 3055 Ini belum tentu benar. Orang bisa membuat kesalahan. Sudah bulan tahun sejak seseorang melihat Giok Naga Mistik yang asli. Saya yakin tidak satupun dari ketiga penilai yang pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak akan terkejut jika mereka melakukan kesalahan. Iwan membuat pernyataannya. Dia benar. Tidak satupun dari kami dapat menjamin bahwa ini adalah Giok Naga Mistik yang asli. Karena kami hanya menganalisisnya berdasarkan pengetahuan kami. Salah satu penilai mengambil sikap dan berkata. Di antara ketiganya, hanya Tuan Zimmerman yang melihat Giok Naga Mistik ketika dia masih muda. Dua lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka menentukan bahwa itu adalah Giok Naga Mistik berdasarkan pengalaman mereka dan karakteristik batu Giok tersebut. Oleh karena itu, tak satupun dari mereka yang berani memberikan jaminan bahwa batu Giok Tuan Negus adalah Giok Naga Mistik yang asli. Tuan Negus, benarkah? Saya yakin Anda mendengarnya dengan jelas. Karena Anda bersikeras bahwa saya membuat petuduan palsu, apakah Anda berani membiarkan saya memeriksa batu Giok Anda lagi? Iwan bertanya dengan tenang. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi sebaiknya kamu bersikap menghadapi konsekuensi, bersiap menghadapi konsekuensinya. Karena mempitnaku dan merusak reputasiku, jika ini adalah Giok Naga Mistik yang asli. Tuan Negus membalas dengan suara tegas. Meskipun dia tidak tahu siapa Iwan atau apa hubungannya dengan Sally, dia menganggap Iwan bukan siapa-siapa karena usia Iwan. Dengan tiga penilai menyatakan batu Giok ini, itu adalah Giok Naga Mistik. Dia tidak berpikir Iwan dapat menemukan kesalahan apapun pada batu Giok itu. Begitu Iwan tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan batu Giok itu, dia dapat menganggap ini sebagai alasan untuk bertahan di Iwan dan minta kedua pengawalnya memberi pelajaran yang baik kepada Iwan. Itu untuk niabilitas usahanya dan Mark Pin untuk menipu Sally. Tidak masalah, selama kamu memiliki apa yang diperlukan, Iwan mendengus. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan keluarga atau kekuatan besar di wilayah tengah pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Seperti apa pedagang batu Giok kecil itu? Bisakah Tuan Negus melakukan hal itu sehingga membuatnya takut? Aura pembunuh di mata Tuan Negus tidak berpengaruh. Apapun padanya, Iwan berjalan ke konter. Dia memumpulkan energi spiritual di terapak tangannya dan meletakkannya di atas batu Giok berkualitas tinggi. Bolak-balik untuk memeriksa dengan cermat, guna mencari tahu apa yang salah dengan batu Giok tersebut. Setelah beberapa saat, Tuan Negus menyeringai karena Iwan tetap diam. Dia tidak sendirian karena Mark Pin juga memiliki seringai yang sama. Dia membenci Iwan karena menyabut asa penawaran dan hampir menghancurkan rencananya untuk menipu Sally. Sejujurnya, dia ingin menghajar Iwan dan mengusir Iwan dari toko. Yang Mark Pin dan Tuan Negus Tugu hanyalah mendengar Iwan mengatakan bahwa dia salah karena tidak satupun dari mereka akan membiarkan Iwan lolos dengan mudah. Mereka akan memberi pelajaran pada Iwan. Namun, sebelum mereka sempat memikirkan bagaimana cara membeli pelajaran kepada Iwan, hal yang paling mereka takuti terjadi. Aku mengerti sekarang. Suruh Iwan setelah dia selesai merisak batu Giok itu dengan energi spiritualnya. Dia menemukan lapisan luar batu Giok itu berbeda dari bagian dalamnya. Kemurnian energi spiritual dari bagian dalam batu Giok itu seperti yang dia rasakan sebelumnya, yang hampir sama dengan batu Giok Zambrut berkualitas tinggi. Namun, lapisan luar batu Giok memiliki energi spiritual yang sangat kuat dan murni, yang hampir sama dengan batu Giok hijau kekaisaran atau ungu kekaisaran. Itu cukup membuktikan bahwa ada yang salah dengan batu Giok tersebut, dan batu Giok tersebut tidak seperti yang mereka lihat. Kesambung ya kakak-kakakku semua, abang-abangku semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung channel kami. Semoga abang-abangku dan kakak-kakakku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dan dilencarkan semua aktivitas dan rezekinya. Terima kasih kepada semuanya dan kepada yang belum menyukai novel ini mohon kiranya tidak dislike. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.